Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mari kita akan belajar bagaimana caranya menentukan panjang garis akar 2 Jadi selama ini mungkin banyak kita terganggu oleh karena ada akar 2 Panjang garis akar 2 Oleh karena itu, karena ini bersifat konsep, bersifat penting Maka silahkan tonton sampai habis Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan nanti Anda suka Silahkan subscribe, like dan beri kami komentar Atas semuanya itu saya ucapkan terima kasih Mari kita mulai dan tonton sampai tuntas supaya tidak gagal paham Mari kita mulai Ya, perhatikanlah gambar koordinat kartesius ini Jadi, titik A itu 1,1 Ini titik pusatnya Kalau ini A 1,1 Artinya O sampai ke sini itu 1 Kemudian O sampai ke sini itu juga 1 Makanya ini 1,1 Dan ini adalah hal yang biasa untuk menggambar sebuah titik pada bidang kartesius Kemudian kalau O dengan A itu kita hubungkan Maka O A adalah satu garis yang menghubungkan titik O 0,0 dengan titik A 1,1 Kemudian titik ini kita beri nama saja B Di depan saja B Sehingga terbentuk sebuah segitiga A O A B O Atau O A B Nah, segitiga A B O ini segitiga siku-siku Oleh karena di B ini siku-siku Ya Jadi, kita ulang Bahwa O ke B ini 1 O ke sini itu 1 Sehingga titik A nya 1,1 Nah, sekarang Karena segitiga A B O ini Segitiga siku-siku Maka berlaku rumus atau teorema Pitagoras Teorema Pitagoras Nah, sekarang Kita perhatikan segitiga O A B Kita perhatikan segitiga O A B Segitiga O A B ini siku-siku Siku-sikunya di B Maka Dari situ Akan berlaku bahwa O A kuadrat sama dengan A B kuadrat Ditambah O B kuadrat Jadi, kita ulang Akan berlaku menurut teorema Pitagoras Bahwa O A kuadrat sama dengan A B kuadrat Ditambah O B kuadrat Nah, ini karena teorema Pitagoras Kemudian, dari teorema Pitagoras itu Kita tahu bahwa Jarak A B ini 1 Kemudian Jarak O ke B Juga 1 Maka Kita akan substitusikan Nilai A B Dan nilai O B ini Kedalam Teorema tadi Sehingga Kita akan dapatkan Ya Kita akan dapatkan seperti itu Kita akan dapatkan Bahwa O A kuadrat Itu sama dengan 1 kuadrat Ditambah 1 kuadrat 1 kuadrat Yang ini adalah dari A B Oleh karena A B nya ini 1 Kemudian 1 yang sini Itu dari O B Karena O B nya juga 1 Jadi boleh dikatakan Bahwa segitiga siku-siku itu Adalah segitiga siku-siku Sama kaki Nah Kemudian Kita lanjutkan Kita lanjutkan Akan menjadi Seperti itu Jadi 1 kuadrat Itu 1 Kita tahu Artinya Bahwa 1 kuadrat adalah 1 kali 1 Nah ya 1 ya Kemudian Yang sebelah sini juga sama 1 kuadrat adalah 1 kali 1 Yaitu 1 Sehingga sekarang O A kuadratnya itu Adalah 1 ditambah 1 Kemudian Kita lanjutkan 1 ditambah 1 itu 2 1 ditambah 1 itu 2 1 ditambah 1 itu 2 2 nya dari mana Kita ulang Jadi 1 ditambah 1 Jadi kalau begitu Nilai O A kuadrat Itu adalah 2 Nah Jadi Kalau nilai O A kuadrat Itu 2 Maka Nilai O A nya itu Berapa Nilai O A nya Yaitu Akar 2 Ya Nilai O A nya itu Adalah Akar 2 Jadi Kita ulang dari atas Bahwa Kalau kita perhatikan segitiga A O B Ulangi O A B O A B Yang siku-siku di B Maka akan berlaku O A kuadrat Sama dengan A B kuadrat A B kuadrat Ditambah O B kuadrat Itu adalah Teorema Pitagoras Kita masukkan Nilai-nilainya Bahwa A B itu 1 O B Juga 1 Kemudian 1 Dikuadratkan Itu 1 1 yang sini Dikuadratkan Juga 1 Jumlahnya 2 Itulah O A kuadrat Nah Kalau O A kuadrat Itu 2 Maka O A nya Sama dengan Akar 2 Jadi kalau begitu Panjang Jarak Dari O Ke A Jarak Dari O ke A Itu adalah Akar 2 Akar 2 Nah sekarang Tinggal Satuannya Saja Kalau Satuannya Dari O Ke 1 Ke sini Itu Satunya 1 cm Dan ini Dari 0 Ke sini Juga 1 cm Maka jarak O A itu Adalah Akar 2 cm Kalau O A nya Itu Satu jengkal Kemudian O ke sini Juga Maaf O ke B Juga Satu jengkal Kemudian O ke Satu yang Sini Juga Satu jengkal Maka Jarak O A Ini Adalah Akar 2 Jengkal Jadi Tinggal Terserah Satuannya Ini Apa yang Dipakai Kalau Satuannya Meter Yang Dipakai Ya Akar 2 Meter Nah sekarang Apakah Akar 2 itu Bilangan Akar 2 itu Bilangan Rasional Nah Semua Bilangan Rasional Itu Bisa Diletakkan Pada Garis Bilangan Semua Bilangan Rasional Itu Bisa Diletakkan Pada Garis Bilangan Jadi Kalau Ini Adalah Koordinat Cartesius Kemudian O A Panjangnya Sekian Maka O A Ini Bisa Diletakkan Di Garis Bilangan Ini Garis Bilangan Jadi Garis Bilangannya Ini Disini Satu Kemudian Nanti Kesana Lagi Tentu Ada Dua Kemudian Ada Lagi Tiga Dan Seterusnya Caranya Adalah Dengan Cara Sebagai Berikut Nah Dari Sini O A Itu Kita Putarkan Kita Putarkan Terus Sampai Kebawah Sampai Menyentuh Sumbu X Nah Sampai Situ Nah Inilah Garis Yang Tebal Itu Yang Panjangnya Akar Dua Kalau Satu Satu Hanya Sentimeter Ya Akar Dua Sentimeter Kalau Satu Hanya Meter Ya Akar Dua Meter Jadi Bilangan Akar Dua Itu Bisa Diletakkan Pada Garis Bilangan Ini Contohnya Jadi Kita Ulang Bahwa Tidak Perlu Lagu Bahwa Akar Dua Itu Adalah Sebuah Bilangan Rasional Yang Bisa Diperbandingkan Besarnya Karena Bisa Diletakkan Pada Garis Bilangan Dengan Mempergunakan Teorema Pitagoras Jadi Kita Ulang Sekit lagi Bahwa Akar Dua Bisa Diletakkan Pada Garis Bilangan Artinya Bilangan Rasional Yang Bisa Diperbandingkan Jadi Kalau Kita Bandingkan Mana Yang Lebih Besar Satu Atau Akar Dua Maka Jawabannya Adalah Akar Dua Kenapa Karena Bilangan Akar Dua Itu Berada Di Sebelah Kanan Satu Nah Ini Adalah Akar Dua Ya Seperti Begitu Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Ini Bermanfaat Karena Semua Anda Orang Hebat Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat